bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran nanti peserta didik diharapkan dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga teman belajar sekalian pokok bahasan kita kali ini yaitu permintaan, penawaran, dan harga 1. Permintaan permintaan atau daemon merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu macam-macam permintaan macam-macam permintaan permintaan ditinjau dari daya beli konsumen A. Permintaan potensial tan potensial adalah permintaan yang hanya mendasarkan pada keinginan tapi belum didukung oleh daya beli keinginan tanpa daya beli hanya mengarah pada kemauan tetapi tidak pada permintaan B. Permintaan efektif permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan kekuatan yang membeli atau daya beli 2. Permintaan ditinjau dari jumlah pemintanya A. Permintaan individu permintaan individu adalah permintaan yang datang dari seseorang atau individu permintaan ini dipengaruhi oleh nilai yang dikaitkan dengan perolehan dan penggunaan barang biasa yang bersangkutan serta kemampuan atau memperolehnya B. Permintaan pasar Permintaan pasar adalah penjumlahan secara horisontal atau semata-mata merupakan gabungan dari permintaan-permintaan individual atau pribadi yang ada di pasar tersebut Faktor yang mempengaruhi permintaan Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut 1. Harga barang Makin tinggi tingkat harga suatu barang makin sedikit barang yang diminta Sebaliknya Makin turun harga suatu barang makin banyak permintaan terhadap barang tersebut Dengan hukum permintaan yang sudah kita pelajari sebelumnya Dimana Apabila harga barang naik maka permintaan akan berkurang Dan jika harga turun Jumlah barang yang diminta akan bertambah 2. Harga barang lain yang mempunyai hubungan erat Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau substitusi Contoh barang pelengkap yaitu kopi dan gula Serta contoh barang pengganti yaitu daging sapi dengan daging ayam Ketika harga daging sapi naik maka masyarakat atau konsumen akan cenderung mengurangi volume permintaan barang yang harganya naik dan menggantinya dengan barang yang harganya relatif rendah Jadi dalam hal ini Jika daging sapi harganya mengalami kenaikan Sementara daging ayam harganya tetap Maka permintaan akan daging sapi mengalami penurunan dan permintaan daging ayam akan mengalami kenaikan Dalam hal ini konsumen akan mengganti konsumsi barang yang harganya naik dengan barang substitusi atau daging ayam Sehingga masyarakat masih bisa menikmati daging 3. Selera Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat Dan sebaliknya Jika selera masyarakat terhadap suatu barang menurun maka permintaan terhadap barang tersebut menurun Contoh Selera masyarakat terhadap suatu barang yang berhubungan dengan mode Model pakaian atau celana panjang yang sedang tren saat ini adalah celana yang relatif ketat Maka jumlah permintaan model celana ini cenderung meningkat Sebaliknya Model pakaian yang sudah ketinggalan seperti model celana cut, brae atau model rok longgar Jumlah permintaannya cenderung menurun atau berkurang 4. Pendapatan masyarakat Jika pendapatan masyarakat naik maka permintaan akan barang tersebut cenderung naik Dan sebaliknya Jika pendapatan masyarakat turun maka permintaan akan barang juga cenderung turun Karena pendapatan masyarakat merupakan cermin atau gambaran Daya beli masyarakat Sehingga akan memengaruhi permintaan barang atau jasa Baik dari segi kuantitas atau kualitas 5. Jumlah penduduk Bertambahnya jumlah penduduk cenderung menyebabkan menyebabkan bertambahnya permintaan Walaupun tidak selalu demikian Jumlah penduduk yang besar secara potensial jelas akan mampu menambah permintaan Terlebih jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas Maka pada gilirannya akan bagi banyak orang yang menerima pendapatan Penerimaan pendapatan akan menambah daya beli yang pada gilirannya akan menambah permintaan Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat 6. Intensitas penduduk Mendesak tidaknya kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau jasa yang diinginkan akan mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa tersebut 7. Perkiraan harga di masa depan Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat Karena ketika harga barang akan mengalami peningkatan Maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut Sebelum harganya semakin tinggi Bahkan masyarakat akan menumbun barang tersebut untuk persiapan di masa depan Hukum permintaan Hukum permintaan Apabila harga suatu produk naik atau tinggi Maka jumlah produk yang diminta cenderung turun atau rendah Atau sebaliknya Bila harga suatu produk cenderung turun atau rendah Maka jumlah produk yang diminta cenderung naik atau tinggi Sebaliknya Apabila harga suatu barang naik Maka orang akan cenderung mengurangi jumlah pembeliannya Penawaran Penawaran merupakan sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen Pada satu tingkat harga atau waktu tertentu Teman belajar sekalian Hukum penawaran yaitu Makin tinggi harga Maka jumlah barang yang ditawarkan akan makin banyak Sementara makin rendahnya harga barang Maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit Macam-macam penawaran Teman belajar sekalian Penawaran ini terbagi dua Satu Penawaran individu Penawaran individu adalah Jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual Yang kedua Penawaran kolektif Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar Penawaran kolektif adalah Keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar Faktor yang mempengaruhi penawaran Faktor yang mempengaruhi penawaran ada delapan Satu Harga barang itu sendiri Jika harga suatu barang naik Maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan Hal ini kembali pada hukum penawaran Dua Harga barang lain yang terkait Apabila harga barang substitusi naik Yang dimaksud substitusi disini Barang pengganti seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa daging sapi menggantikan daging ayam Maka penawaran suatu barang akan bertambah Ada pun untuk barang komplemen yang saling melengkapi Dapat dinyatakan bahwa apabila harga komplemen naik Maka penawaran suatu barang berkurang 3. Harga faktor produksi Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap Yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industri lain Dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang 4. Biaya produksi Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi Bila biaya produksi meningkat maka produsen akan mengurangi hasil produksinya berarti penawaran barang berkurang 5. Teknologi produksi Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang 6. Jumlah pedagang atau penjual Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu makin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah 7. Tujuan perusahaan Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba bukan hasil produksinya Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum Tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum 8. Kebijakan pemerintah Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran Hukum penawaran Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga Dengan demikian, bunyi hukum penawaran yaitu Makin tinggi harga, makin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan Sebaliknya, makin rendah tingkat harga, makin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dari channel Aminah Nandri Selamat menikmati